Hai guys, welcome back to our channel Top Komodo Gimana nih kabar kalian semuanya? Hope that everything is fine with you Well, kalau kali lalu kita sudah membahas tentang knowledge Yang merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tour guide Kali ini kita akan membahas tentang skill atau keterampil So, what are the skills needed by a tour guide? Let's check it out Well guys, secara garis besar sebenarnya ada 3 skill yang harus dimiliki oleh seorang tour guide Yaitu speaking skill, communication skill, and leadership skill Yang pertama teman-teman adalah speaking skill Kita tahu bahwa almost all the activities of a tour guide is done by speaking Jadi di sini kemampuan speaking itu penting sekali bagi seorang tour guide Ketika menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan arahan, penjelasan, maupun informasi kepada wisatawan Kemudian teman-teman ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan speaking skill tersebut Yang pertama adalah vocabulary atau kosa kata Di sini seseorang dengan spesifikasinya masing-masing Misalnya saya spesifikasinya seorang tour guide berbahasa Inggris Dalam hal ini saya harus memiliki kosa kata yang cukup dalam berbahasa Inggris Because if we do not have words to say, what we want to say Lalu yang kedua ini teman-teman yaitu pronunciation Kita harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengucapkan dan melafalkan kata-kata Ini akan membantu kita untuk terhindar dari terjadinya misunderstanding teman-teman Oke yang ketiga ini guys yaitu tentang grammar atau tata bahasa It doesn't matter to make a little mistakes Because sometimes we can learn from the mistakes we have done Yang berikut adalah tentang fluensi Jadi fluensi ini it regarding to how comfortable you are speaking Jadi ini tentang kelancaran dan juga kenyamanan kita dalam berbicara Fluensi ini berkaitan erat dengan tiga komponen yang saya sudah sebutkan sebelumnya Yaitu pronunciation, grammar and also vocabulary Karena ketika misalnya kita sudah menguasai tiga hal itu Dengan sendirinya, we can speak fluently Tentu saja dalam hal ini masih didukung oleh ilmu pengetahuan lain yang kita miliki Yang berikut teman-teman adalah clarity atau kejelasan So a tool guide must speak clearly Jadi langsung kepada topiknya Jangan bertele-tele apalagi kita lari jauh dari yang menjadi topik pembicaraan kita Gunakan sinonim ketika menemukan kata-kata yang sulit Yang berikut teman-teman adalah voice control Voice control ini tentang kemampuan dan keterampilan kita Mengontrol volume suara kita Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut Intinya suara kita dapat didengar oleh wisatawan Selain itu kita juga harus memperhatikan intonasi Tekankan pada kata-kata tertentu yang menjadi kunci utama dari penjelasan yang kita berikan kepada wisatawan Lalu selain itu adalah gesture Gesture ini mimik ya teman-teman Jadi penggunaan gesture dalam memberikan penjelasan itu sangat penting Karena tidak mungkin ketika misalnya memberikan penjelasan Kita seperti orang yang lagi mengikuti upacara bendera Sikap tegak Tidak mungkin seperti itu ya teman-teman Jadi gesture di sini sangat membantu kita menyampaikan meaning dari apa yang kita informasikan kepada wisatawan Selain itu penggunaan gesture ini sangat penting untuk menarik perhatian wisatawan To hear to what we are saying or what we are talking about Well yang berikut teman-teman adalah tentang eye contact When we are talking to our guest face to face Penting sekali untuk menggunakan kontak mata Ini tentang fokus teman-teman Jadi ketika misalnya kita menggunakan kontak mata ketika memberikan penjelasan kepada mereka They will know that we are focusing on them Or we are focusing on something that we are talking about Tidak mungkin ya ketika misalnya kita berbicara dengan orang lain Kita menoleh ke kiri atau ke kanan Jadi orang akan tahu bahwa kita tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan Well guys kita masuk pada skill yang kedua yaitu communication skill Communication skill menyangkut the ability to interact or to build good relationship with other people Dalam hal ini seorang tour guide harus mampu membangun hubungan yang baik Entah itu dengan wisatawan maupun dengan teman kerja Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat membangun sebuah hubungan yang baik Yang pertama teman-teman adalah confidence atau percaya diri Confidence can show other that we believe in what we are saying Ketika kita menunjukkan rasa percaya diri orang akan percaya dengan apa yang kita sampaikan Ketika orang percaya tentu saja dengan sendirinya mereka akan mengikuti instruksi Ataupun informasi apa saja yang kita sampaikan kepada mereka Tetapi percaya diri disini jangan terlalu berlebihan ya teman-teman Tetap kita sometimes we need to be a good listener too Sehingga kita tidak terkesan sangat arogan atau sangat agresif Selanjutnya yaitu cooperative Jadi kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa diajak kerjasama Menjadi seorang turgait itu bukan sebuah kerja yang bersifat individu ya teman-teman Jadi kita itu kerja tim Satu kesalahan saja yang dilakukan oleh salah satu dari tim kita Itu akan menyebabkan penilaian buruk bagi satu tim tersebut Oke yang berikut adalah kita harus menjadi good listener Sesekali kita juga harus menjadi pendengar yang baik Misalnya ketika menemukan kendala teknis atau masalah lain dalam perjalanan tersebut Kita juga kadang membutuhkan bantuan ataupun masukan dari orang lain Jangan sampai kita selalu menganggap diri tahu semuanya Atau menganggap diri benar semuanya Sehingga kita tidak mau mendengarkan orang lain Oke next guys Be friendly, polite, and also honest Jadi kita harus menjadi seseorang yang ramah tamah, sopan santun, dan juga jujur Sifat sopan santun ramah tamah ini Itu mewakili atau mencerminkan budaya bangsa kita teman-teman Selain itu teman-teman Kita tahu bahwa keramatamahan merupakan unsur yang paling penting dalam dunia pariwisata Karena ini adalah dunia pelayanan Jadi kita melayani orang Sehingga keramah tamahan dan kesopanan serta kejujuran itu Merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh seorang tudai Oke yang berikut teman-teman adalah empathy and open mind Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh bisatawan Mengenai hal yang tidak dia sukai selama perjalanan di hari-hari sebelumnya Baiknya kita mendengarkan dengan rasa empati Selain itu teman-teman Apapun usulan maupun kritikan dari mereka Kita harus terbuka Jadi keterbukaan itu sangat dibutuhkan Meskipun kita tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan Yang berikut teman-teman adalah respect Nah ini satu poin penting juga Ketika misalnya menjalin hubungan dengan orang lain Dengan teman kerja dan juga dengan bisatawan Rasa saling menghormati dan menghargai itu sangat penting sekali Jangan sampai karena kita seorang turgait lalu kita menganggap bahwa kita mengetahui semuanya dan menganggap remeh orang lain Karena kita memiliki keahlian masing-masing dan juga job deskripsi masing-masing Sehingga dengan teman sekerja penting sekali untuk saling menghargai Baik yang berikut teman-teman adalah apresiasi Menunjukkan sikap terima kasih kita kepada orang lain Terutama dengan teman kerja dan juga dengan wisatawan Ketika mereka memberikan bantuan kepada kita Atau memberikan masukan ketika kita menemukan kendala Sehingga masalah yang kita hadapi dapat ditangani dengan baik Oke teman-teman kita masuk pada leadership skill Yaitu skill kepemimpinan Kepemimpinan yang dimaksud adalah Bagaimana seorang turgait dapat mengatur Mengendalikan dan memanage sekala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata tersebut Sehingga segalanya dapat berjalan dengan lancar Dan wisatawan yang kita handle merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang kita berikan Lalu yang berkaitan dengan mengatur dan mengendalikan Yang pertama adalah bagaimana seorang turgait dapat mengendalikan dan mengatur wisatawan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini Yaitu dengan memahami dan mengenal karakteristik mereka dan juga selera mereka Kita tahu bahwa wisatawan berasal dari latar belakang yang berbeda Tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda Jadi wajib seorang turgait untuk mengenal karakteristik mereka Selain itu menyangkut selera mereka Kita juga harus mengenal dan memahami selera mereka Mulai dari selera destinasi yang ingin dikunjungi Maupun selera menu makan yang ingin mereka nikmati selama perjalanan wisata tersebut Yang berikut teman-teman adalah menyangkut memanage waktu Berbicara tentang memanage waktu Ini hal yang sangat penting yang perlu menjadi catatan bagi seorang turgait Ketika misalnya kita membuat perjanjian untuk menjemput mereka Atau untuk bertemu dengan mereka Pada prinsipnya lebih baik kita yang menunggu mereka daripada mereka yang akan menunggu kita Karena berbicara soal waktu mungkin kita menganggap bahwa itu hal yang kecil Tetapi bagi seorang wisatawan masalah waktu itu sangat penting sekali teman-teman Kemudian yang berikut teman-teman berkaitan dengan memanage tour program Bahwa bagaimana agar keseluruhan dari program atau dari itinerary yang sudah disepakati oleh wisatawan Dan juga oleh travel agent dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada satupun yang terlupakan Berkaitan dengan memanage tour program Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang turgait Yaitu kemampuannya mengingat Penting sekali bagi seorang turgait untuk mengingat segala sesuatunya Baik itu mengenai rentetan perjalanan yang harus mereka lakukan Maupun tentang hal-hal yang mereka perlu bawa menuju ke lokasi atau ke destinasi yang akan dikunjungi Yang berikut teman-teman adalah kemampuan membaca peta Jadi disini menyangkut berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari obyek yang satu ke obyek yang lain Baik yang berikut teman-teman adalah menyangkut menguasai medan Disini penting sekali bagi seorang turgait untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di obyek wisata Sebelum membawa wisatawan ke sana Jangan sampai turgait juga menjadi orang asing ketika melakukan perjalanan ke destinasi tersebut Ini akan meminimalisir terjadinya complaining dan terjadinya hal-hal yang di luar dugaan Baiklah teman-teman sekian dulu informasi yang bisa kami share kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya Dan juga like dan berikan komen ketika Anda memiliki pertanyaan Jangan lupa juga untuk share linknya ke teman-teman kalian ya So see you in my next video Bye Bye